Halo there pemirsa Inset, Fina Mop tadi hadir lagi kali ini dari kawasan Georgetown di Washington DC. Nah dari sini kita akan ajak Anda ke Berlin, Jerman. Oh jauh banget, tapi di sana ada aktor asal Amerika David Hasselhoff yang sedang sibuk bukan soal film ataupun musik, melainkan berdemonstrasi menentang pembangunan apartemen mewah di kawasan Tembok Berlin. Lagu David Hasselhoff ini mungkin tidak terlalu akrab di telinga kita. Tapi bagi banyak warga Jerman, lagu Looking for Freedom ini sangat sentimental karena dirilis beberapa saat sebelum keruntuhan Tembok Berlin tahun 1989. The Huff berada di Berlin, Jerman belum lama ini untuk menyemangati para demonstran yang menentang pembangunan apartemen di lokasi Tembok Berlin yang masih tersisa. Aktor Knight Rider itu mengatakan rencana pihak pengembang Real Estate untuk memindahkan tembok itu patut disayangkan karena nilai historisnya sangat tinggi. Sebagian besar tembok Berlin memang sudah runtuh, namun masih ada dua bongkah besar tembok yang tersisa. Dan inilah yang ingin dilestarikan oleh David Hasselhoff. Well, at least now we know something about David Hasselhoff. Meskipun prestasi musiknya nggak luar biasa, tapi paling nggak dia adalah musisi yang lagunya sangat di-welcome di Jerman. Khususnya bagi para demonstran untuk mengobarkan semangat mereka dalam menyuarakan perjuangan dan menentang pembangunan di kawasan Tembok Berlin. Nah sekian dulu ya, Fina Mumtadi dan Wahian HK kali ini dari kawasan Georgetown di Washington DC. Thanks for watching and bye for now. Bye-bye. 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 Bye-bye.